Bismillahirrahmanirrahim Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sudah termasuk ke dalam pokok materi yang ketiga ini ya Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila Sila pertama yaitu ada sila ketuhanan yang Maha Esa dengan dilambangkan oleh yang namanya bintang Nilai-nilai yang ada di dalamnya yang pertama ada percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa Dua, hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda Tiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya Empat, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain Sila yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan rantai Nilai-nilai yang ada di dalamnya yang pertama ada mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban Dua, saling mencintai sesama manusia Tiga, mengembangkan sikap tegang rasa dan tepo seliroh Empat, tidak semena-mena terhadap orang lain Lima, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan Enam, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan Tujuh, berani membela kebenaran dan keadilan Delapan, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerjasama dengan bangsa lain Sila yang selanjutnya ada sila ketiga yaitu sila persatuan Indonesia dengan dilambangkan oleh pohon beringin Nilai-nilai yang ada di dalamnya yaitu menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan Yang pertama, yang kedua Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara Tiga, cinta tanah air dan bangsa Empat, bangga sebagai bangsa Indonesia Lima, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa Sila yang keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dalam permusyawaratan, perwakilan Dilambangkan dengan banteng atau kepala banteng Nilai-nilai yang ada di dalamnya Yang pertama ada mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat Dua, tidak memaksakan kehendak orang kepada orang lain Tiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama Empat, musyawarah untuk mufakat yang diliputi semangat kekeluargaan Lima, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan baik dan bertanggung jawab Enam, musyawarah dilakukan dengan akal sehat Tujuh, keputusan harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Sila kelima yaitu sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia Dengan dilambangkan yaitu padi dan kapas Nilai-nilai yang ada di dalamnya Yang pertama ada mengembangkan perbuatan luhur Yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan Dua, bersikap adil Tiga, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban Empat, menghormati hak-hak orang lain Lima, suka memberi pertolongan kepada orang lain Enam, menghindari sikap pemerasan Tujuh, tidak bersikap boros Delapan, tidak bergaya mewah Sembilan, tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain Sepuluh, suka bekerja kelas Sebelas, menghargai hasil karya orang lain Dua belas, mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial Arti penting dalam hal ini Dalam mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara Dan Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa Arti penting sebagai dasar negara terlebih dahulu Pancasila dipergunakan sebagai dasar atau fundament untuk mengatur pemerintah negara Atau sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara Itu yang pertama Yang kedua, Pancasila dijadikan sebagai sumber hukum dari segala sumber hukum Yang ketiga, Pancasila dijadikan sebagai pedoman bagi bangsa dan negara untuk mencapai tujuannya Melalui realisasi pembangunan serta menjadi alasan pemersatu bangsa Sedangkan arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Yang pertama, sebagai konsepsi dasar atau gagasan akan suatu tatanan kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia Dua, sebagai tolak ukur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Tiga, sebagai penuntun kehidupan masyarakat Indonesia Mati yang terakhir adalah Bagaimana sih langkah-langkah dalam perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Saya berikan gambarnya sedikit Perwujudan baik di lingkungan keluarga Ada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat Di lingkungan keluarga Sila pertama Yaitu dengan cara berjabat tangan Mengucapkan salam Beribadah bersama Ataupun dengan berdoa Sedangkan di sila kedua Bertegur sapa Sopan santun terhadap orang tua Saling menyayangi Sila ketiga Rukun Selalu berbagi dan tidak berebut bareng Dengan adik Atau dengan keluarga yang lain Sila keempat Membersihkan rumah bersama Tolong menolong dengan seluruh anggota keluarga Sedangkan sila kelima Membantu adik mengerjakan pekerjaan rumah Membagi makanan dengan adil Itu di lingkungan keluarga Sedangkan perwujudan dalam lingkungan sekolah Sila pertamanya Berjabat tangan dengan guru Mengucapkan salam Berdoa Berdoa sebelum dan sesudah Pembelajaran Sila kedua Bertegur sapa dengan sesama siswa Bertutur kata yang santun terhadap karyawan dan guru Sedangkan sila ketiga Tidak ikut Hal-hal yang menimbulkan kerusuhan Atau yang biasa disebut dengan tawuran Berkelompok dengan siapa saja tanpa membedakan Kelompok yang lain Sila keempat Melaksanakan tiket secara bersama Musyawarah dalam memilih Pengurus kelas Sedangkan sila kelima Memakai seragam sesuai aturan Diskusi dan diskusi belajar Itu di lingkungan sekolah Sedangkan perwujudan dalam lingkungan masyarakat Sila pertamanya Beribadah secara bersama Saling menjaga silaturahmi antar tetangga sekitar Sila kedua Tidak mengambil hak orang lain Sila ketiga Rukun Kenduri Atau saling berbagi Sila keempat Ikut dalam renduk desa Ikut serta kerja bakti Ikut dalam musyawarah-musyawarah yang dilakukan oleh desa Sedangkan sila kelima Yaitu saling membantu Atau saling berbagi antar sesama Misalnya Berlebih Kita bagi ke tetangga Sembako kita Atau uang Nah itu Perwujudan di lingkungan keluarga Sekolah dan masyarakat Yang tadi disebutkan adalah Pancasila Jadikan dasar negara dan Pandangan hidup Serta nilai-nilai yang ada di dalamnya Cukup sekian Penjelasan dari Bapak semoga dapat dimengerti Apabila tidak dapat dimengerti Bisa melakukan di kolom komentar Nanti akan Bapak jelaskan Segala Pertanyaan juga bisa ditanyakan lewat kolom komentar Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk semua